Halo, balik lagi sama aku Fikri dan kali ini aku akan unboxing, yaitu adalah try kabinet dari Enben untuk menyimpan kamera kamu, lensa kamu supaya mencegah jamur hidup di kamera ataupun lensa kamu yang tentunya bakal banget merupikan ketika kamera atau lensa kita jamuran jadi ini adalah unboxing dry kabinet karena kemarin aku habis beli kamera Sony A6400 yang full set trick gitu nah aku khawatir kalau misalkan gak dibeliin dry kabinet ini, bakal jamuran menjaga-jaga agar alat kita selalu ready ketika ada job ataupun apapun lah yang penting mencegah itu lebih baik daripada mengobati daripada lama-lama kalian penasaran apa yang didapet di dalamnya dan paling bagus tuh katanya setelah aku search anything tuh dry kabinet dari Alive tapi aku disini beli unbound, memutuskan untuk beli unbound karena ya lebih murah terus aku gak tau ya perbedaannya apa aku langsung aja check out dan ini barangnya udah sampe nah aku bakal agak berdiri gini karena boxnya lumayan gede aku mulai dari sebelah sini nah guys ini jadi pengirimannya dari Jakarta di sini tuh tulisnya beratnya 4,8 Kilo ya cuman sebenernya aku belinya langsung di ofisialnya Enben Indonesia aku gak tau apakah Enben itu dari Indonesia ataupun apa ya produk luar negeri yang penting dia dry kabinet kalau kamu mau merk-merk yang lainnya seperti Alive ataupun kalau misalkan masih mau ngirit dulu kalian bisa beli dry box yang yang apa yang dari ini yang dari aduh sorry sorry dry box yang dari itu loh cuy kayak plastik gitu itu DIY dry box cuman ya gak bakal se-efektif pakai dry box yang kabinet seperti ini sih ya itu mungkin bisa menghilangi minimalisir jamur ya minimalisir adanya kelembaban cuman kayaknya ini lebih oke terus aku beli ini jadi kemarin aku sempet pakai silika gel yang ditaruh ke sebuah apa ya namanya toples gitu ya aku ambilin dulu nah guys jadi tadinya aku tuh pakai dry box kabinet yang kayak gini ini bukan dry box ya temen-temen ini adalah toples yang aku kasih bawahnya tuh kayak lap gitu gini kalau misalnya ini ada kayak lap terus ada silika gel untuk dia menyerap kelembaban cuman ini enggak maksimal karena ya pasti kita pas menutup gini tuh kurang rapet atau apapun itu dan yang paling penting ini udah enggak cukup buat Sony 6400 ku beserta lensanya dan juga beberapa aksesoris yang perlu di simpan dengan baik oke jadi ini udah aku buka dari tadi cuman aku menjelaskan toples tadi dulu di sini ada pengaman untuk pengiriman yaitu ada empat stereo foam aku langsung singkirkan aja aku agak excited untuk membuka dry box ini karena ini adalah salah satu mimpian aku untuk mempunyai dry box ini cuman aku beli yang 21 liter dulu karena ya belum banyak kameraku masih satu kupikir masih cukup lah ya dan temen-temen ini ternyata cukup berat aku langsung buka kayak gini apakah aku terbalik tidak oh enggak guys aman guys kacanya dia pecah dalam pengiriman ini doang sih yang di dalam terus enggak ada yang lain bawahnya itu styrofoam dan ternyata dalam pengiriman ini pecah ya untung aja kasih ini kalau enggak yang pecah itunya cuy langsung kupinggirin ini udah kosong kosong tuh uits menyamplu langsung aja kita buka eh kebalik ya hahaha sorry guys dan ini dia dalamnya tuh enggak ada apa-apa cuy ini doang ya tuh jadi kayak oven gitu cuy kalau kamu awam tuh bentuknya kayak apa ya kayak oven kalau untuk materialnya sendiri kayaknya oke banget ini kayak dari black cuman kayak yang solid gitu loh ini beratnya tuh ya lumayan lumayan solid gitu jadi nggak nggak jelek-jelek banget dan enggak bagus-bagus juga gitu kalau dibuka gini nah cuy disini dilengkapi fitur kayak pengaman pengunci gini ada kuncinya nih ada kuncinya bisa lihat nah terus dari kaca ini biar makin keren kalau dari luar tuh kelihatan gitu yang di simpen sini apa aja di sini ada modelnya seri 21 liter kemudian di belakangnya ini kayak ada aku nggak tahu ya ini udara terus ini ada kayak colokan gini cuman nggak dikasih ya aku nggak dikasih ini cuy powernya ini kayak kabel buat ngidupin dia atau di dalam Oh kabelnya di sini ini kayaknya kayaknya ini cuy aku buka enjoy ini kita dikasih kotak ini terus buku panduan dan kunci-kunci ini harus di simpen baik-baik karena cuma dikasih dua nah cuy ini kabelnya wait 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 kabel ini kok Oh ini nanti ditaruh di belakang sini ya jadi dalamnya ini aku kasih tahu dulu ya ini nanti dulu aku singkirin dulu nah cuy aduh yang berat tuh malah itu kacanya dalamnya sini tuh ada kayak sterofoam atau lembut-lembut gitu ya kayak busa spon gitu ya gitu doang sih nggak ada yang lain untuk fisik aman terus disini ada merknya enben terus ini kayak ada rubbernya gitu dikit buat ngamanin ketika ditutup jadi pasti tutup tuh kayak lemari es lo jadi dalam tuh otomatis kedap gitu jadi nggak ada yang yang namanya jamuran lagi tuh di kamera tuh tuh di lensa nah pastikan kalau kamu masukin kamera kamu ke dalam tray box ini tidak ada satupun alat yang jamuran atau kotor karena kalau misalkan alat kamu udah kotor duluan dimasukin sini otomatis dia nggak bisa nyegah dia cuma bisa mencegah tapi nggak bisa untuk mengobati eh dia bisa cuman bisa mencegah jamur jadi kalau misalkan lensa kamu jamuran tapi bodi kamu nggak jamuran tapi kamu masukin dalam satu tempat ini ya jamurnya bisa aja menular gitu ya dan tempat ini tuh intinya cuman untuk mencegah jamuran dan untuk menyimpan kamera kamera kamu supaya aman gitu oke ini kacanya cukup bagus terus kita coba kuncinya nah ini udah ke kunci kita buka langsung sip dalamnya itu itu ada kayak untuk mengatur apa ya namanya mengatur suhu gitu aku kasih ke kamera atas ini aja ini ya di sini tuh ada kayak suhunya terus ini kita buka terus di dalam sana itu kayak ada pengatur gitu loh karena nggak kelihatan oke itu aja mungkin unboxing kali ini dan menurut aku ini worth it untuk dibeli untuk saat ini karena aku belum nge-review mungkin kalau misalkan aku masih sempet untuk nge-review aku bakal review di video selanjutnya karena aku belum sempet pakai dan kameranya masih aku pakai disitu dan silahkan buat kamu yang pengen beli langsung aja di link di video atau kalau misalkan aku enggak sempet ya ya bisa cari aja lah unbond dry kabinet di Shopee ada di Tokopedia juga ada dan yang lebih murah juga banyak gitu ya tadinya aku mau kebingungan untuk memilih 21 liter ini atau yang 30 liter yang agak gede dikit cuman ya mungkin selisihnya 400 ribuan kali ya coba kamu gimana menurut kamu dan pastikan sebeli sesuai kebutuhan dari aku Fikri dan see you on my next video bye-bye selamat menikmati